Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan Tentang Benikna Perusahaan Hipertropi Sekaligus ada 2 mata kuliah Mata kuliah patofisiologi dan Mata kuliah keperawatan medikal bedah Harapannya Nanti setelah pembelajaran ini Seluruh adik-adik mahasiswa Memahami tentang Patofisiologi Benikna Perusahaan Hipertropi Dan juga Aswan keperawatannya Terkait aswan keperawatan Mungkin nanti detail akan saya kirimkan Contoh aswan keperawatan Pada pasien dengan Benikna Perusahaan Hipertropi Sebelum kita Berlanjut kepada aswan Keperawatan Ini disini ada Beberapa istilah ya Benikna Ya Benikna Terus ada Prostat ya Hiperplasi Benikna Benikna itu artinya adalah Jinak ya Jinak Prostat itu Kelenjar prostat Hiperplasi ini Adalah Bertambahnya Jumlah sel dan Pembesaran Ya Bertambahnya jumlah sel dan Pembesaran Nah nanti Ada Patofisiologi Atau Perjalanan penyakit Dari Benikna Prostat Hiperplasi ini Ya Mengapa Terjadi Pembesaran Sebelum Kesana Kita pelajari Dulu Tentang Anatomi Fisiologi Dari Kelenjar Prostat Ya Anatomi Fisiologi Kelenjar Prostat Jadi Kalau Kita Lihat Kelenjar Prostat Ini Adalah Organ Genetalia Pria Ya Organ Genetalia Pria Sekali lagi Tidak ada pada Wanita Ya Karena ini Pria Yang terletak Di sebelah Inferior Atau sebelah Bawah Dari Kandung Kemih Jadi Kalau Kita Lihat Nanti Gambarnya Ini Kandung Kemih Itu Dia Terletak Di sini Di bawahnya Sini Ya Di bawah Kandung Kemih Dan Membungkus Uretra Posterior Besarnya Seperti Buah Kenari Dengan Berat 20 Gram Lapisannya Adalah Zona Transisional Zona Fibromuskular Anterior Zona Periuretra Ya Di Sekitar Uretra Dan Pertumbuhannya Dipengaruhi Oleh Hormon Testosteron Kita Tahu Hormon Testosteron Adalah Hormon Pada Laki-laki Yang Diproduksi Oleh Testis Berfungsi Untuk Merangsang Pemasakan Sel telur Ya Pemasakan Sel telur Dari Sel telur Muda Kepada Sel telur Yang Sudah Tua Ya Jadi Spermatosun Yang Sudah Matang Kepala Badan Ekor Yang Bisa Bergerak Kelenjar Ini Testosteron Ini Kelenjar Prostat Ini Diubah Menjadi Metabolin Aktif Di Trut Testosteron Dengan Bantuan Enzim 5 Alvar Duktase Jadi Testosteron Ini Ya Mempengaruhi Sel Prostat Akhirnya Menjadi Metabolik Aktif Di Testosteron Di Testosteron Dengan Bantuan Enzim Alfa 5 Alvar Duktase Ini Merubah Di Testosteron Memacu mRNA Di Dalam Sel Kelenjar Prostat Untuk Mencintensis Growth Faktor Growth Faktor Growth Faktor Itu Faktor Pertumbuhan Yang Memacu Pertumbuhan Kelenjar Prostat Jadi Yang Pertama Adalah Testosteron Testosteron Ini Atas Bantuan Apa Bantuan Enzim 5 5 Alvar Duktase 5 Alvar Duktase Itu Akhirnya Menjadi Metabolit Aktif DHT Dehidrotestosteron DHT Inilah Yang Merangsang Growth Hormon GH Growth Hormon Growth Faktor Di Prostat Sehingga Prostat Membesar Dan Ini Dialami Oleh Kurang Lebih 50% 50% Pria Dengan Usia Lanjut Akan Mengalami Pembesaran Dari Prostat Ya Karena Adanya Proses Tadi Itu Testosteron Terus Mempengaruhi Kelenjar Prostat Dengan Bantuan 5 Alvar Duktase Menjadi DHT Testosteron Di Testosteron Ini Memacu Growth Faktor Pada Kelenjar Prostat Sehingga Membesar Membesar Nah Ini Kalau Kita Lihat Gambarnya Seperti Ini Gambar Dari Benignap Prostat Di Perplasi Itu Adalah Ini Kalau Kita Lihat Normal Prostat Normal Prostat Disini Terus Ini Ini Prostat Ya Kalau Kita Ini Adalah Kandung Kameh Kandung Kameh Ini Kalau Kita Lihat Ini Ada Trigonum Ada Segitiga Ini Trigonum Eh Bentar Ini Ada Segitiga Sini Nah Ini Segitiga Inilah Yang Mengakibatkan Orang Bisa Kenceng Ini Berisi Berapa Kenceng Berapa 300 CC Urin Sehingga Ketika Ada 300 CC Urin Menyentuh Trigonum Tadi Segitiga Tadi Maka Kandung Kameh Terangsang Untuk Spasma Atau Kontraksi Setelah Kandung Kameh Kontraksi Maka Membuka Urethra Ini Ada Urethra Ini Disini Di bawah Ini Ada Urethra Urethra Yang Dibungkus Oleh Prostat Ini Disebut Dengan Urethra Pars Prostatika Atau Urethra Yang Di bagian Prostat Ketika Nanti Prostat Membesar Ini Contohnya Ada Pembesaran Di Prostat Ini Ada Begelok Kelok Ini Membesar Maka Ketika Prostat Membesar Akan Menjepit Menjepit Urethra Pars Prostatika Compress On Urethra Ketika Menjepit Urethra Maka Pasien Akan Kesulitan Untuk Buang Air Kecil Jadi Gangguan Eliminasi Urin Kenapa Karena Ada Jepitan Dari Prostat Jepitan Dari Prostat Oke Sekarang Kita Lihat Patufisiologinya Bagaimana Ini Di Pembelajaran Patufis Jadi Tadi Perubahan Keseimbangan Antara Hormon Testosteron Dan Estrogen Sebetulnya Jadi Ini Perubahan Keseimbangan Antara Hormon Testosteron Dan Estrogen Ini Mengakibatkan Testosteron Bebas Dan Enzim 5 alpha Reduktase Tadi Testosteron Bebas Dan 5 alpha Reduktase Tadi Menjadi Dehidrotestosteron 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 Inilah Yang Mempengaruhi Growth Faktor Yang Diikat Oleh Reseptor Dalam Sitoplasma Sel Prostat Mempengaruhi Inti Sel Ribonuklein Asid Di Prostat Sehingga Terjadi Sintesa Protein Atau Pemecahan Protein Sintesa Protein Atau Pemecahan Protein Sintesa Protein Inilah Yang Mengakibatkan Proliferasi Sel Atau Pemecahan Pemecahan Sel Sehingga Terjadi Hiperplasi Pada Epitil Dan Stroma Pada Kelenjar Prostat Hiperplasi Itu Bertambah Jumlahnya Dan Bertambah Besarnya Pada Epitil Dan Stroma Stroma Itu Sel-sel Inti Pada Kelenjar Prostat Sehingga Terjadilah Pembesaran Prostat Atau Disebut Dengan Pembesaran Jinak Prostat Atau Benigna Prostat Hiperplasi Selain Itu Selain Itu Banyak Faktor Lain Seperti Peningkatan Sel Stim Proses Menua Ketidakseimbangan Hormon Tadi Mungkin Ketidakseimbangan Antara Testosteron Bebas Ini Biasanya Karena Laki-laki Semakin Tua Testis Semakin Produktif Testosteron Terus Semakin Tinggi Biasanya Sehingga Kadang Kita Jumpai Wanita Yang Masih Muda Nikah Dengan Kakek Yang Sudah Tua Tapi Masih Bisa Punya Anak Ya Seperti Itu Karena Testis Memang Masih Potensi Kalau Wanita Berhenti Menapos Kalau Laki-laki Tidak Seperti Itu Terus Interaksi Sel Epitel Dan Stroma Selanjutnya Ini Ada Juga Inflamasi Inflamasi Atau Radam Pada Prostat Itu Juga Mengibatkan Pembesaran Dari Prostat Ya Baik Dengan Adanya Pembesaran Prostat Atau Benikna Prostat Di Perplasi Ini Maka Terjadi Penyempitan Lumen Ureta Pas Prostatika Ya Tadi Saya Sebutkan Gambarnya Tadi Ya Di Sini Ya Ini Jadi Ini Lumennya Menjadi Lumennya Menjadi Ini Kejepit Ya Lumen Itu Ya Lubang Ya Nah Ini Ureta Prostatika Ini Menjadi Terjepit Ini Terjepit Sehingga Terjadi Gangguan Eliminasi Urin Ya Kalau kita Lihat Disini Penyempitan Lumen Ureta Prostatika Menghambat Aliran Urin Terjadilah Bendungan Vesika Urinaria Bendungan Vesika Urinaria Sehingga Ketika Vesika Urinaria Atau Kandung Keminya Terbendung Maka Terjadi Peningkatan Tekanan Intra Vesika Ini Ya Peningkatan Tekanan Intra Vesika Terus Hiper Irritable Pada Blader Apa yang Dimaksud Dengan Hiper Irritable Hiper Irritable Ini Adalah Terangsangnya Kandung Keme Atau Vesika Urinaria Karena Tingginya Tekanan Di Vesika Urinaria Rasanya Ingin Kencing Terus Seperti Itu Tapi Kencingnya Tidak Bisa Keluar Kenapa Karena Terjebitnya Uretera Pals Prosta Tika Radi Sehingga Ada Perasaan Hesitansi Namanya Ingin Kencing Tapi Tidak Bisa Keluar Nanti Gejalanya Ada Lower Upper Lower Urinary Tract Sindrum Ada Lutz Lower Urinary Tract Sindrum Lower Itu Mana Lower Itu Mulai Dari Kandung Keme Uretera Lower Keluar Dari Bawah Baik Ketika Terjadi Penumpukan Urin Atau Stasis Urin Terjadi Stasis Urin Maka Terjadi Media Bergembangnya Kuman Patogen Sehingga Terjadi Risiko Infeksi Risiko Infeksi Atau Infeksi Saluran Kemih ISK Kita Lanjut Sekarang Kita Lanjut Di Perjalanan Penyakitnya Ketika Terjadi Apa Peningkatan Kontraksi Otot Detrusor Buli Buli Karena Buli Bulinya Penuh Kandung Kemenya Penuh Ini Ada Tiga Istilah Ada Vesika Urinaria Ada Kandung Kemenya Ada Buli Buli Ini Sama Saja Tiga Istilah Ini Ketika Terjadi Peningkatan Kontraksi Otot Detrusor Dari Buli Buli Kalau Kontraksinya Tidak Adekuat Kontraksinya Tidak Adekuat Tidak Tidak Kuat Tidak Adekuat Tidak Ajek Maka Ini Terjadi Retensi Urin Total Kalau Terjadi Retensi Urin Total Maka Air Kencing Yang Ada Di Kandung Kemenya Itu Bisa Naik Ke Ureter Bahkan Ke Ginjal Ini Kalau Kita Lihat Disini Ada Reflak Urin Bisa Masuk Ke Ureter Disebut Dengan Hidro Ureter Dan Bisa Masuk Ke Ginjal Namanya Hidrone Proses Ini Kalau Masuk Di Ginjal Terus Terjadi Penurunan Fungsi Ginjal Kenapa Terjadi Penurunan Fungsi Ginjal Karena Ginjal Penuh Penuh Dengan Air Atau Hidronefrosis Tandanya Apa Tandanya Nanti Renal Fungsi Tes Menurun Renal Fungsi Tes Terdiri Dari Blat Urean Nitrogen Kadar Ureum Pada Darah Dan Kadar Kreatinin Pada Darah Kalau Itu Tinggi Berarti Menunjukkan Adanya Gangguan Faal Ginjal Atau RFT Yang Menurun Renal Fungsi Tes Yang Menurun Oke Ini Yang Pertama Berarti Kenapa BPH Bisa Mengibatkan Gagal Ginjal Karena Terjadinya Hidronefrosis Kembalinya Air Kencing Ke Ginjal Sehingga Ginjalnya Penuh Dengan Air Kencing Hidronefrosis Akhirnya Terjadi Kerusakan Di Ginjal Kita Tahu Ginjal Ini Berfungsi Untuk Memproduksi Air Kencing Kalau Air Kencing Penuh Di Sana Maka Glomerulus Tubulus Sebagai Organ Filtrasi Dan Reasopsi Akan Rusak Sehingga Terjadi Gangguan Faal Ginjal Lanjut Ketika Terjadi Kontraksi Otot Suprapubik Ketika Air Kemihnya Penuh Air Kemihnya Penuh Terjadi Kontraksi Otot Suprapubik Tekanan Mekanis Merangsang Nociceptor Akhirnya Terjadi Nyeri 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 Diaktifasi Oleh Medula Spinalis Dengan Berbagai Sistemnya Bisa Aktifasi Retokuler Terus Bisa Melalui Botalamus Terus Ke Otak Nyeri Nyeri Akun Terjadi Nyeri 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 Akut Karena Adanya Tekanan Terus Menerus Pada Kandung Kemih Dan Uretra Seperti Itu Lanjut Ketika Ini Terjadi Peningkatan Kontraksi Yang Terus Menerus Di Kandung Kemih Atau Buli Maka Terjadi Hipertropi Otot 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 Trap Bekulasi Artinya Otot Otot Kandung Kemih Menjadi Hipertropi Membesar Seperti Balon Itu Kalau Dikasih Air Kalau Airnya Bertambah Banyak Balon Bertambah Lebar Kalau Bertambah Lebar Itu Ada Namanya Bahasa Jawa Itu Motowlo Menipisnya Dinding Balon Tadi Disebut Dengan Trabekulasi Ada Selula Sekula Di Vertical Ada Yang Motowlo Saja Ada Yang Melembung Ke Isi Air Atau Disebut dengan Selula Ada Di Vertical Tadi Trapikulasi Tadi Bully Selain Itu Ada Gejala Gejala Loot Namanya Lower Urinary Tract Syndrome Lower Urinary Tract Syndrome Artinya Apa Kumpulan Gejala Dari Gangguan Perkemian Bagian Bawah Lower Urinary Tract Syndrome Yang Pertama Ada Gejala Obstruktif Dan Gejala Iritatif Bedanya Apa Obstruktif Dan Iritatif Obstruktif Itu Adalah Buntu Jadi Buntu Itu Gangguan Aliran Kencing Yang Pertama Adalah Obstruksi Gangguan Aliran Kencing Yang Kedua Adalah Iritatif Iritatif Itu Rangsangan Trigonum Tadi Rangsangan Trigonum Yang Terus Menerus Tadi Kita Kita Bahas Satu Persatu Yang Pertama Gejala Obstruktif Itu Adalah Intermiten Intermiten Itu Adalah Sering Kencing Kalau Bahasa Jawanya Anyang-anyangan Kencing Tidak Kencing Tidak Ketika Dia Kencing Itu Tekanannya Tinggi Bully-bully Ketika Tekannya Rendah Air Kemenginya Tidak Begitu Banyak Maka Akan Berhenti Karena Melengketnya Uretra Terjebit oleh Prostat Intermiten Yang Kedua Adalah Hesitansi Hesitansi Itu Perasaan Ingin Kencing Terus Hesitansi Atau Istilahnya Apa Ya Mohon maaf Bukan Perasaan Ingin Kencing Itu Urgensi Hesitansi Itu Kencingnya Tidak Tuntas Tiba-tiba Berhenti Tiba-tiba Berhenti Karena Ketika Tekanannya Tidak Tinggi Maka Dia Akan Langsung Lengket Oleh Jepitan Dari Prostat Hesitansi Terminal Dribling Terminal Dribling Itu Ketika Kencing Memancar Tiba-tiba Melemah Lemah Pancarannya Terus Berhenti Terus Menetes Dribling Kalau kita Permainan basket Itu Dribling Menetes Dribling Pancaran Lemah Jelas Dan Buang air Kemi Tidak Puas Itu Gejala Obstruktif Atau Gejala Buntunya Saluran Perkemian Selanjutnya Gejala Iritatif Yang pertama Urgensi Urgensi Itu Perasaan Ingin Kencing Terus Kenapa Karena Tekanan Di Bully Tadi Yang Tinggi Sehingga Ingin Kencing Terus Seperti Orang Anyangan Kalau Bahasa Jawanya Terus Frekuensi BAK Sering Frekuensi Nocturia Atau Diurnal Uria Kencing Di Malam Hari Ketika Tidur Tiba-tiba Cudut Ingin Kencing Dan Disuria Nyeri Kencing Sehingga Urgensi Frekuensi Disuria Itu Mengibatkan Gangguan Pola Tidur Orangnya Tidur Pulas Di Malam Hari Gangguan Eliminasi Urines Obsurtik Iritatif Ini Sehingga Harus Dipasang Apa Dipasang Kateder Dipasang Kateder Kalau sudah terjepit Bagaimana Pemasangan Katedernya Pak Nanti Ada Beberapa Macam Pemasangan Kalau Kandung Kemih Yang Apa Ini Jenis-jenis Pemasangan Kateder Nanti Mungkin Di gambarnya Ada Ini Nanti Dipasang Kateder Kalau Ini Terjadi Penyumbatan Maka Kateder Ini Tidak Bisa Masuk Di sini Di Pas Prostatika Ini Tidak Bisa Masuk Sehingga Ketika Dia Tidak Masuk Di Sini Maka Ini Kateder Ini Tidak Bisa Masuk Di Sini Maka Nanti Di Dalam Kateder Itu Dikasih Busi Atau Metal Kayak Kawat Itu Nanti Untuk Mendesak Prostat Yang Menjepit Tadi Sehingga Ureteranya Didesak Dengan Metal Atau Kawat Tadi Sehingga Terbuka Dan Kateder Bisa Masuk Bisa Busi Nanti Dipasang Di Kamar Operasi Bisa Dikasih Anastasi Anastasi Lokal Dengan Pemberian Lido Kain Masih Kembali Kepatuh Fisiologi Ketika Setelah Dipasang Kateder Selamanya Dipasang Kateder Tidak Ketika Pasen Sudah Bisa BAK Setelah Dipasang Kateder Maka Ada Prosedur Pembedahan Prosedur Pembedahan Nanti Kita Lihat Berbagai Macam Prosedur Pembedahan Ya Nah Di dalam Prosedur Pembedahan Ini Apa Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Pasen Yang Pertama Ini Masalah Asuhan Keperawatan Kurang Terpapar Informasi Mengenai Prosedur Pembedahan Sehingga Seperti Ancaman Kematian Gresis Situasional Ya Ini Sehingga Terjadi Ansietas Atau Kecemasan Ini Masalah Pertama Ini Yang Klasikal Klasikal Sering Dialami Oleh Pasen-pasen Yang Mau Menjalani Operasi Yang Kedua Tindakan Invasif Tindakan Invasif Itu Tindakan Untuk Membuat Prostat Ya Nanti Ada Berbagai Macam Jenis Operasi Ada Yang Open Prostatektomi Yang Dibuka Kandung Kemih Untuk Mengambil Prostat Ada Juga Yang Prostat Dikerok Atau Turpe Transuretra Reseksi Prostat Transuretra Reseksi Prostat Itu Transuretra Reseksi Prostat Itu Itu Adalah Tindakan Untuk Mengerok Prostat Sehingga Prostat Itu Nanti Menjadi Tidak Mendesak Atau Tidak Mencepit Dari Urethra Nanti Ada Gambarnya Contoh Video Ini Contoh Dari Reseksi Prostat Turpe Melalui Urethra Jadi Ala Dimasukkan Melalui Urethra Terus Ini Dikerok Prostat Dikerok Jadi Kalau kita Lihat Ini Alatnya Kalau kita Lihat Disini Bahwa Ini Ini Pengerokannya Dikerok Jadi Alatnya Dimasukkan Ke Urethra Terus Setelah Itu Dikerok Dengan Diatermi Dikerok Sumbatannya Di Urethra Namanya Trans Urethra Reseksi Prostat Jadi Reseksi Prostat Melalui Urethra Lepak Ini Apa Enggak Perdarahan Iya Jelas Perdarahan Ini Maka Untuk Menghindari Perdarahan Maka Ini Terus Diirigasi Dengan Air Diirigasi Dengan Air Resikonya Adalah Ketika Pembuluh Darah Pecah Ini Anda Lihat Pembuluh Darah Pecah Terus Dikasih Air Maka Pembuluh Darah Itu Bisa Menyerap Air Sehingga Bisa Mengalami Keracunan Air Terjadi Penurunan Hiponatremi Dan Hipokalemi Ini Caranya Dikerok Kerok Dan Dilihat Pake Apa Ini Monitor Setelah Itu Diirigasi Kandung Kemih Dibersihkan Dibersihkan Kandung Kemih Ini Diirigasi Namanya Disedot Airnya Dirigasi Sampai Bersih Sisa Sisa Daerah Yang Dikerok Tadi Keluar Semua Kotorannya Seperti Ini Ini Hasil Kerokannya Tadi Hasil Kerokannya Tadi Ini Namanya Transuretra Reseksi Prostat Turpe Silahnya Turpe Ini Alatnya Dimasukkan Disana Terus Ada Monitor Yang Tampak Tadi Seperti 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 Pengerokannya Ini Dirigasi Juga Dikerok Sehingga Tidak Terjadi Perdarahan Seperti Dirigasi Dan Dikerok Sehingga Tidak Terjadi Perdarahan Ini Kalau Anda Lihat Hampir Tampak Diperbesar Ini Dengan Dengan Alat Panas Diatermi Terus Dikerok Dinding Dinding Dari Prostata Ini Harus Oleh Ahli Bedah Urologi Tidak Sembarangan Ahli Bedah Boleh Boleh Melakukan Selanjutnya Dipasang Kateter Ini Harus Dirigasi Terus Jadi Kateternya Tidak Boleh Tidak Boleh Buntu Terus Dikunci Dengan Balonnya Dikunci Seperti Itu Dikunci Dengan Balon Yang Besar Supaya Tidak Terjadi Perdarahan Ini Contoh Dari Turpe Transuriter Terus Dipasang Dari 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 Terus Dari Terus 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 Satu Untuk Irrigasi Satu Untuk Urin Satu Untuk Fixasi Dari Kateter Dari yang bahaya, makanya nanti harus diperhatikan tekanan darahnya, ya, ini hasil kerokannya baik kita lanjutkan jadi kalau adanya tindakan proses perubahan apa, risikonya apa tadi? yang jelas perdarahan pasti, ya ini risiko perdarahan risiko perdarahan karena tadi, apa, kegiatan pengerakuan tadi, itu ya pengerakuan dari prostat tadi turpe, ya transuretra reseksi prostat bisa terjadi perdarahan kalau tidak terkontrol, bisa kehilangan cairan berlebih, risiko shock kehilangan cairan atau mungkin shock, tadi itu yang intoxikasi air water intoxikasi atau keracunan air prosedurnya pakai anestesi bios, SAB spinal anestesi blok jadi tulang belakangnya yang disontek dengan obat bios ini ada risiko cedera ya kalau ini nanti tidak tepat, terus tekniknya nanti SAB spinal anestesi blok harus hati-hati supaya tidak terjadi apa ini cedera dan juga ingat SAB ini zat anestesinya ada di tulang belakang sehingga setelah pos operasi tidak boleh posisi kepala itu lebih rendah kalau posisi kepala lebih rendah obatnya bisa mengalir ke kepala bisa terjadi kematian batang otak ada di makanya kalau pos operasi pasiennya masih sadar itu berarti SAB kalau tidak sadar berarti general anestesi atau anestesi umum ya kalau general anestesi mungkin posisinya hetil, cinlip, jautras dahi hetil, cinlip, jautras didorong kalau yang anestesi SAB itu nanti posisinya harus kepala lebih tinggi ya mungkin semi-voller ya semi-voller setengah duduk gitu ya setengah duduk ketika kita ngambil pasien dari kamar operasi beberapa mungkin ya pemasangan plat diatermi resiko cedera termal ya diatermi itu untuk menghentikan perdaraan pada pembukaan apa ini kulit ya lapis per lapis itu ya seperti itu nah ini resiko-resikonya yang ada ketika operasi ya seperti itu kita lanjutkan tadi ini gambarnya tadi sudah ya jadi ini contoh dari gambar prostat ya ini tadi yang prostat yang enlarged membesar normal membesar sampai dia buntu ya sampai membuntu daerah apa ini daerah prostat ini ya ini jadi buntu sama sekali ya ada juga nanti yang model operasinya open prostatectomy jadi kalau ini kandung suprapubik gitu terus disini ada prostatnya ya maka ini nanti dibuka ya setelah dibuka terus dijahit ya diambil prostat jahit nanti ada jahitan disini di atas di atas suprapubik kalau ini umbilikus ya di atasnya suprapubik ya ini namanya open prostatectomy ya modelnya open ya open prostatectomy open prostatectomy ya prostatectomy ya kalau open itu dari atas dibuka ada jahitannya kalau yang turpe transuretra reseksi prostat itu tidak ada luka ya tapi dia nanti langsung melalui ureteranya ya seperti itu ya tadi sudah saya gambarkan seperti itu ini tadi sudah ya patofisiologinya sudah dan ini macam-macam patofisiologi yang tadi ya sudah saya kira jenis-jenis dari teori ini ini kalau kita lihat gambarnya lebih detail ya seperti ini ya terjadi pembesaran dari prostat ya pembesaran dari prostat ya ini tampak sekali di sini ini yang saya sebut tadi ada trabekula selula ya seperti itu ya ini ya ada trabekula ada selula kerusakan dari kandung kemeh seperti itu ya teori-teorinya banyak tadi saya sebutkan kita lanjut ke mungkin stadium-stadiumnya nanti yang penting faal ginjal foto polos otot perut pemeriksaan lain residua urin urin sisa berapa sisa urin yang tidak bisa keluar semakin banyak sisanya berarti obstruksinya semakin berat seperti itu nah nanti terapinya apa terapinya watchful waiting jangan mengkonsumsi kopi atau alkohol kurangi konsumsi jadat yang dapat mengiritasi buli-buli jangan menahan gencing medikament osa pemberian terapi analgesik pengambat adrenerjik mengambat reduktase hormon untuk mengambat 5 alfar reduktase ini biasanya obat-obat untuk antiprostat istilahnya seperti itu ini yang saya sebut dengan open prostatectomy jadi open prostatectomy itu membuka prostat membuka prostat ini tekniknya jadi dia nanti dari ada perlukaan di sini nanti di sini ada jahitannya jahit di sini open prostatectomy beda dengan yang turpe turpe itu lewat sini sini yang turpe dikerok dikerok di sini seperti itu turpe resikonya kalau turpe irigasi kandung kemeh juga open itu intoksikasi air ada yang model retropubik open ini ada yang perennial ini perennial itu jarang dilakukan resikonya tinggi resikonya tinggi nah ini yang turpe transurethra reseksi prostat transurethra reseksi prostat ini gambarnya jadi kalau ini kandung kemeh ini dikerok di sini yang buntu itu dikerok di sini di sini dikerok di sini pengaruh gambar detailnya di sini ini teknik untuk ngeroknya diaterminya untuk ngerok dikerok sakit luar biasa apalagi ini kalau anestesinya sudah hilang jad biosnya sudah hilang sakitnya luar biasa makanya setelah diturpe setelah di open ini biasanya di sini dipasang katheter dengan balon yang maksimal balonnya maksimal besar sekali gini terus di katheter 3W katheternya itu ada ada 3 ada 3 3 jalan nanti di sini ada 3W katheter kalau alatnya dilepas gini ada 3 yang satu itu untuk irigasi nanti ada infus di irigasi yang satu itu nanti ke urobek urobek yang satu itu adalah fiksasi balon balon balonnya harus besar setelah itu ditraksi digeret untuk apa supaya balon ini menekan prostat yang diambil tadi sehingga tidak terjadi perdarahan sehingga tidak terjadi perdarahan oke nanti di kolom komentar mungkin adik-adik semua bisa bertanya ini yang model tulip ini pakai laparoskopi laparoskopi itu alat apa alat optik yang dimasukkan dengan nyoblos perutnya ini ya jadi dioperasi dari luar tidak usah jahit ya lukanya kecil-kecil dengan teknologi canggih ya tentunya ini katheternya yang saya sebut dari 3W yang sebut 3W tadi disini ini ini alatnya sakit luar biasa ini kalau anestesinya sudah hilang ini yang 3W 3W ini tadi ya satu ini untuk fiksasi satu ini untuk air kemeh satu itu untuk irigasi ya ini irigasi irigasi terus ini untuk urin ya urin yang satu ini untuk fiksasi ya fiksasi ya ini harus kita pahami disini makanya nanti ketika terjadi obsrusi kandung kemeh ya maka balon dikempeskan sedikit jangan dilepas ya setelah itu dikasih irigasi tadi ya memasukkan air jernih ke dalam kandung kemeh terus dikeluarkan lagi memasukkan keluarkan lagi sampai jernih nah itu namanya irigasi kandung kemeh setelah itu balon di apa diperbesar lagi terus difiksasi ya nanti mungkin kalau ada waktu kita latihan untuk itu ya oke itu ya ini irigasinya nah ini saya perlihatkan untuk irigasinya untuk irigasi kandung kemeh ya nah ini untuk irigasi kandung kemeh nah ini tadi ya ada balonnya untuk irigasi jadi air masuk sini kandung kemeh terus dia keluar nah itu ya untuk mengirigasi kandung kemeh supaya tidak terjadi bekuan darah yang mengakibatkan obstruksi kateter ya oke tujuan terapi memperbaiki kualitas hidup jelas lah jelas untuk meningkatkan kemampuan untuk bergemeh ya saya kira itu untuk asan keperawatannya mungkin nanti kita lanjutkan di fase kedua ya terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati